Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silahkan kunjungi anbestore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812-7111-1241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di rumah makan, judulnya apa itu? Ampiran. Ampiran Purwokerto. Ini dipakai untuk mampir, tapi di tengah sawah. Kayaknya salah posisi, Pak. Biasanya ampiran kan dekat dengan terminal, atau dekat dengan stasiun, tapi ini ampiran di tengah sawah. Jadi habis matun, terus mampir di sini. Ada pertemuan yang dilakukan oleh teman-teman KPMI, kemudian KPMI Korwil Purwokerto, dan MBI, Motoran Bisnis Indonesia. Pak Mulantoro ikut? MBI? Ikut. Oh, jadi kan dere? Yang punggung sepuh-sepuh ini keperibuan? Yang punggung saya paling mudah. Oh, jadi paling mudah ya? Masya Allah. Baik. MBI chapter Purwokerto. Oh, Banyumas. Dan di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama sedikit memberikan motivasi apa yang perlu untuk kita angkat kembali dalam menggerakkan kegiatan dakwah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memahami begini, bahwa dakwah ini akan selalu ada dan akan terus ada, sampai berakhirnya orang mu'min yang ada di bungka bumi. Nabi SAW, pada waktu beliau berada di kota Mekah, dalam posisi beliau banyak mendapatkan tekanan dari orang musyrik. Para sahabat datang kepada beliau mengandungkan berbagai macam yang mereka jumpai di saat mereka mengemban dakwah Islam di awal ketika mereka berada di kota Mekah. Maka Rasulullah SAW, ngasih sebuah motivasi yang besar. Beliau sampaikan, Agama ini akan sampai di tempat di mana ada siang dan malam. Dalam posisi ketika kaum muslimin ditekan oleh orang musyrik, Di daerah yang lain belum ada orang yang beragama Islam, Orang belum kenal dengan istilah dakwah Islam, Gak kenal dengan Al-Quran, Disebut oleh Nabi SAW, Agama ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Di tempat di mana ada siang dan malam. Di seluruh penjuru bumi. Sehingga di manapun, Ada manusia, Agama ini akan hadir di situ. Sampai berada di pelosok Australia, Ada Islam. Sampai di pelosok-pelosok Eropa, Di situ agama Islam masuk. Dakwah ini bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dari mulai satu titik yang dulu banyak mendapatkan tekanan. Lalu siapakah yang menyampaikannya? Jawabannya Allah. Sebab Allah yang menjaga agama ini, Menjaga keberadaan dakwah ini, Dan dia akan selalu ada di permukaan bumi. Sehingga tidak mungkin, Ajaran Islam yang benar, Dan dakwah Islam yang benar, Itu hilang gara-gara seluruh manusia tidak menyetujuinya. Sebab Allah SWT berjanji yang menjaganya. Nabi SAW sendiri yang menyebutkan bahwa Allah SWT yang menjaganya. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati Alal haqqi zahiri Akan senantiasa ada sekelompok umat di antara umatku. Sekelompok orang di antara umatku. Alal haqqi zahiri Yang dia selalu berada di permukaan di atas kebenaran. Yang dimaksud dengan alal haqqi zahiri Dia selalu menang di atas kebenaran. Artinya adalah pada saat dia mengemban kebenaran Dan dia mendakwahkan kebenaran itu Hujahnya lebih kuat. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengalahkan Dalam masalah hujah. Sehingga dia dhuahir Dia berada di permukaan, dia menang Di saat dia menyampaikan dakwah. Kemudian kata Nabi SAW La yadurruhum man khadalahum Hatta ya'tia amrullah wahum ala dhali Keberadaan orang yang tidak setuju kepada mereka Sama sekali tidak membahayakan Tidak membahayakan kelompok dakwah ini. Mereka selalu komitmen di atas kebenaran Meskipun manusia yang lain tidak menyetujuinya Yang dimaksud dengan khadalah La yadurruhum man khadalahum Tidak akan membahayakan mereka siapapun yang khadalahum Khadalah itu artinya tidak perowak Tidak dukung Tidak dukung itu ada yang nentang Ada yang gak ngubris Dan yang bahaya yang mana? Yang nentang Ada yang gak ngubris sama sekali Dia punya perhatian dengan yang namanya gerakan dakwah Anda punya perhatian dengan yang namanya Pendidikan Islam Dia gak punya perhatian Sehingga Nabi SAW menyebutkan Siapapun yang tidak setuju dengan keberadaan dakwah ini Sama sekali tidak mempengaruhi keberadaan dakwah ini La yadurruhum man khadalahum Hatta ya'tia amurullah Sampai datang ketetapan Allah Dan yang dimaksud dengan ketetapan Allah Ta'ala Adalah munculnya angin lembut yang hadir di akhir zaman Lalu siapapun orang mu'min pasti akan menghirup angin ini Kemudian dia meninggal dunia Maka siapakah yang bisa menghentikan dakwah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia tidak bisa menghentikannya Sebab dakwah ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Jamai permukaan Allah Keberadaan dakwah ini adalah sesuatu yang maksud Keberadaannya itu maksud Dan keberadaan orang yang mengemban dakwah ini juga maksud Keberadaan gerakan ahlu sunnah Kaum muslimin yang mengemban dakwah Islam Mengemban dakwah kebenaran itu maksud Sebagaimana kebenaran yang diimban oleh mereka juga maksud Maksud dalam arti akan selalu ada di muka bumi Keberadaannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tinggal yang jadi pertanyaan adalah Kita berada di posisi mana Di posisi orang yang mau mendukung dakwah ini Ataukah di posisi orang yang tidak mau mendukungnya Dan kalaupun kita tidak mendukungnya Allah akan mencari orang lain yang mau mendukungnya Sebab Allah tidak butuh kita Maka pada saat Anda turut serta dalam Melibatkan diri Untuk ikut berdakwah Ikut menyebarkan dakwah Atau ikut menjadi panitia kajian Atau ikut dalam turut serta kegiatan-kegiatan sosial keagamaan Mohon untuk dipahami Speser pun agama ini tidak butuh kita Ada kamu, tidak ada kamu Dakwah tetap akan jalan Kalau ada kamu, kamu bisa terlibat Kalau tidak ada kamu, Allah akan cari orang lain Yang bisa menggantikan kamu untuk melanjutkan estafet dakwah ini Sebab keberadaan dakwah ini Ini sifatnya apa? Makanya sebenarnya begini Yang patut kita Hadirkan perasaan Pada waktu kita turut serta Dalam kegiatan dakwah semacam ini Yang patut untuk kita hadirkan adalah Apabila kita termasuk diantara Kelompok ahlu sunnah Yang disebut oleh Nabi SAW Akan selantiasa ada sekelompok orang Di antara umatku yang mereka Selalu menang di atas kebenaran Apabila kita termasuk di dalamnya Bersyukurlah kepada Allah Berarti kita termasuk di antara orang Yang dipilih oleh Allah Untuk menjadi ta'ifah mansurah Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dia bertugas untuk mengembandakwah Islam Tapi kalaupun kita tidak berada di dalamnya Ingat Kelompok ini akan selalu ada Dan dia akan dipertahankan oleh Allah Dia dijaga oleh Allah Selanjutnya silahkan kamu bergabung dengan ini Karena bergabung dengan kelompok ini Berarti menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan zaman yang dimakan Allah Salah satu di antara Tanda cintanya Allah kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjuk Sang hamba untuk ikut terlibat Dalam kegiatan sosial keagamaan Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Allah kalau mencintai seorang hamba Maka Allah akan mempekerjakan hamba itu Allah akan mempekerjakan hamba itu Anda punya perusahaan Ada banyak orang yang ingin masuk menjadi karyawan Anda Buka rekrutmen Dibutuhkan sekian karyawan Lalu banyak orang yang mendaftar untuk jadi karyawan Kira-kira Bapak Ibu ya Kalau Anda punya perusahaan Dan ingin merekrut karyawan Karyawan seperti apa yang Anda pilih? Apakah salah-salah? Tidak Anda akan memilih yang bagaimana? Orang yang menurut Anda Dia punya kemampuan Punya kemampuan Punya loyalitas Dan Enak diajak komunikasi Anda melihat Kriteria yang memenuhi seperti apa Dan seterusnya Sehingga yang dipilih adalah Orang-orang yang terbaik Yang menurut Anda ini layak untuk bekerja di perusahaan Anda Dawah ini ibarat sebuah gerakan Dan Allah s.w.t akan memilih diantara hambanya Siapa yang harus terlibat dalam gerakan ini Tidak semua orang Maka mereka yang dipilih oleh Allah Itulah orang yang Istakmalahullah Dipekerjakan oleh Allah s.w.t Maka para sahabat bertanya kepada Nabi s.w.t Ya Rasulullah Wa masti'amaluhu Ya Rasulullah Lalu apa yang dimaksud Allah mempekerjakan hamba itu? Nabi s.w.t mengatakan Ayy waffiqahu li amalin salih qabla mawti Allah akan memberikan taufiq kepadanya Untuk melakukan amal salih Sebelum orang ini meninggal dunia Sehingga Allah berikan hidayah kepadanya Untuk terlibat dalam kegiatan yang baik Kegiatan amal salih Sebagai bekal bagi dia Untuk menghadap Allah sebelum Kematiannya Dia diberi kesempatan Diterima kerja Sehingga nanti punya pensiunan Kalau dia pengangguran Padahal waktu terus berjalan Dapat apa dia? Gak dapat apa-apa Tapi ketika orang itu dipekerjakan oleh Allah Diberi pekerjaan oleh Allah Dalam bentuk pekerjaan yang bisa menambah pahalanya Dan bisa menjadikan pensiunan bagi dia Yaitu amal jariah Melalui kerja yang dia lakukan Masya Allah Da'wah ini jadi berjalan dengan baik Masyarakat jadi banyak yang kenal kebenaran Bisa jadi karena satu orang yang nyebar sebuah poster Yang nge-share sebuah informasi pengajian Lalu dia datang ke sebuah mesjid Dari situ dia dapat didaya Sebab pertamanya bisa jadi bukan ustad Sebab pertamanya adalah orang yang gandeng Dan orang ini akan terus mendapatkan pahala jariah Sepanjang orang ini mengamalkan ilmu Yang dia dapatkan dari proses pengajian yang dia ikuti Tapi sebab utamanya bisa jadi bukan ustad Sebab utamanya adalah orang yang ngajak pertama Sehingga jangan remehkan hal-hal yang sederhana Dalam masalah kegiatan da'wah Selama itu bisa memberikan manfaat bagi umat Anda bersemangat untuk melakukannya Ikhlas karena Allah Semoga ini bagian dari andil yang bisa aku berikan Kalaupun saya tidak bisa ngajar Sebagaimana seorang da'i misalnya Kalaupun saya tidak bisa membuat tulisan Sebagaimana seorang narasumber Kalaupun saya tidak bisa memberikan A, B, C Minimal saya bisa berikan ini Apa kira-kira yang bisa anda berikan ke sana Dan tidak perlu merasa berjasa Sebab Allah tidak butuh kita Lu mau ta'at, tidak mau ta'at Allah tetap maha kuasa Kamu mau terlibat dalam da'wah Tidak terlibat dalam da'wah Islam akan terus berjalan Dan Allah akan sampaikan Sesuai dengan apa yang dia gandaki Berbahagialah ketika kita ikut terlibat Dalam kerbong ini Kerbong inilah yang nanti Semoga bisa menjadi tambahan amal jariah Bagi siapapun yang terlibat di dalamnya Wallahu ta'ala alam Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan Semoga jadi motivasi yang baik Bagi diri saya sendiri Dan juga bagi teman-teman sekalian Karena sekali lagi Saat kita beramal seperti ini Hakikatnya kitalah yang butuh Dan bukan syariat Islam yang butuh Sebab Islam tidak butuh kita Ada kita, tidak ada kita Islam akan selalu ada Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya Demikian Semoga bermanfaat Ada yang mau disampaikan? Dari teman-teman MBI Ada yang mau disampaikan? Silahkan InsyaAllah Selalu memorong Langsung aja Ini kan Menalakan kata ya Kita sering Memposting di Di sosial media Kemudian Terutama kita Banyak teman-teman yang Dalam ketik Masih Seperti itulah Masih banyak orang Banyak teman-teman yang akan Di luar Tentang kita Artinya Mereka akan mendebat dan sebagainya Adakah trik tertentu Biar teman-teman kita itu Gampang memahami Kemudian Tidak gampang Membuat seperti itu ya Terus terang kita kadang Tujuannya untuk memberikan sebuah edukasi Tapi kadang Mereka komentarnya itu Sangat-sangat Sekali Di luar Di luar apa ya Di luar Membuat kita Udah waktunya gitu Baik Pada waktu kita Menyebarkan sebuah artikel Atau potongan video tertentu Yang berisi tentang nasihat Di sebuah grup Di kampung Atau di Taamir Mesir Atau di komunitas tertentu Gitu ya Lalu tiba-tiba Ada yang komentar Dan komentarnya Enggak kita nyangka Dan kita Enggak bisa untuk Memberikan jawaban Apa yang harus kita lakukan Saya kasih saran Clear chat Insya Allah Anda tidak bertugas Untuk mendebatnya Dan Anda tidak Diutus untuk Membuat orangnya Jadi puas Dan bisa menerima Tugas kita Hanyalah menyampaikan Masalah orang Mau menerima Atau tidak Urusan pribadi dia Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Ajarkan itu Agar kita Melakukan Amar ma'ruf Nahi mungkar Kemudian Wa'arid anil jahili Dan berpaling Dan berpalinglah Dari orang yang Guduh Khudil afwa Wa'arid anil jahili Maafkan Maafkan kalau ada orang Yang berbuat salah Kasih perintah yang Ma'ruf Wa'arid anil jahili Kalau ada orang Yang buduh komentar Artinya Dia tahu bahwasannya Ini kebenaran Tapi tetap dikomentari Miring Atau karena Tidak sejalan Dengan prinsip dia Akhirnya dikomentari Miring Udah biarin aja Pengorang ini Tidak ngerti Sehingga saran Yang paling tepat adalah Clear chat Sudah Insya Allah aman pak Begitu anda share Sudah Clear chat Komentar apapun Langsung clear chat Begitu anda lihat Angka di WA Kok tiba-tiba Ada orang sekian Sudah Gak perlu kepo Jangan-jangan Ada yang penting disitu Clear chat Paling aman tuh Clear chat Jaga perasaan Jaga hati Buat apa dibaca Kadang komentar panjang Saya akan menilai Orang itu kalah debat Kalau dia Ngasih alasan Yang terlalu panjang Itu justru kalah debat Debat itu menang Ketika dia Gak pakai kalimat panjang Tapi efisien Maclep Maclep Itu Masya Allah Itu yang lebih bagus Sehingga gak perlu Panjang-panjang Sebab kebenaran itu Jelas Sehingga anda Sampaikan Artikel seperti ini Dia mau nerima Gak mau nerima Gak usah dikubris Anda langsung Clear chat Sudah Mikir yang lain Yang lebih bermanfaat Daripada memikirkan ini Apalagi kemudian Tiangan-angan sebelum tidur Kok pedes Yang ini Marai baper Apabila belum siap Sebaiknya tidak usah Nah Alhamdulillah Setelah tadi dijelaskan Setelah tadi dijelaskan betapa Besarnya orang yang membawa Orang lain untuk Ikut Katakanlah mengaji Belajar agama ini dengan baik dan benar Kemudian sementara Mereka menilai Dikatakan Kita Menggunakan agama yang baru Katanya Menurut pendapatnya Sedangkan dia Mendengar Tentang Mandat kita Kadang-kadangnya Mereka barang ini Belum Tahu Atau kadang-kadang Tahunya dari Mesos Sehingga Terhadap kita ini Apa Benerannya miring Dan Menyakinkan Bagaimana sebenarnya Agama kita yang benar Melakukan Agama kita yang benar Dan bagaimana Memahamannya Kemudian mereka Baik Di antara prinsip Yang perlu kita sadari Begini ya Allah tidak Menciptakan kita Untuk membuat Orang lain Jadi dapat Hidayah Artinya Allah tidak menjadikan kita Sebagai utusannya Biar orang lain Dapat hidayah Mereka tidaklah Diutus Untuk menjaga Orang-orang itu Sehingga Tugas kita Cuman Kalau Bapak Punya sebuah Kebenaran Silahkan Ditularkan Ke orang lain Masalah Dia mau menerima Dan tidak menerima Itu urusan Pribadi Sehingga bagi dia Kalau Kemudian dia berkomentar A B C Kami sarankan Kita kan punya perasaan Hargai perasaan ini Dengan cara Apa? Jangan dilukai Karena kita membaca Komentar orang lain Jadi kita gampang Baper Sampai akhirnya kita jadi orang Yang tidak produktif Kepikiran Kepikiran terus Kepikiran terus Kepikiran terus Buat apa Pak? Itu kepikiran terus Padahal Allah Tidak wajibkan kita Untuk membuat mereka Dapat hidayah Tugas kita Yang penting Menyampaikan Masalah mereka Nanti mau ikut Atau tidak Urusan Mereka Sehingga dalam hal ini Bapak cukup Sampaikan Sudah Dan Kalaupun mereka Ngasih komentar Kalau kita Tidak bisa Memberikan jawaban Apapun Untuk meyakinkan Mereka Tidak usah Saya ketika Berada di grup Yang grup itu Terlalu Majmuk Ketika Menyampaikan sesuatu Kok ada Tidak setuju Kemudian dia Ngasih komentar panjang Begitu saya Lihat Kok saya dikomentari Langsung saya Klik Clear chat Sudah selesai Tidak saya baca Kenapa Saya harus baca ini Ganti tema saja Kasih kayu yang lain Kasih tema yang lain Barangkali Kalau dia Mau menerima Alhamdulillah Dari satu grup itu Mungkin ada Sekian puluh orang Satu orang Menerima Apa yang Bapak Sampaikan Dan kemudian Dari situ Dia dapat Hidayah Itu lebih baik Daripada Unta merah Nabi s.a.w. Mengatakan kepada Ali bin Nabi Talib Radul Anu Imdiya Ali Silahkan kau Bawa bendera ini Wai Ali Lanjutkan misi Li Aiyyah Diallahu Bikarajulan Wahidah Allah memberikan Petunjuk Satu orang Disebabkan Karena usahamu Yang ngasih Petunjuk Siapa? Allah Kita hanya Usaha Allah ngasih Petunjuk kepada Satu orang Disebabkan Karena usahamu Sehingga Kita hanya Sebab Itu lebih baik Daripada Unta merah Sehingga Kita tidak Diwajibkan Untuk membuat Orang lain Dapat hidayah Karena itu Di luar kemampuan kita Cuman Begitu kita Mengetahui Sebuah kebenaran Sampaikan kepada Orang lain Yang bisa kita jangkau Masalah Dia mau menerima Dan tidak Urusan pribadi Sampaikan Dia mau menerima Walhamdulillah Enggak mau menerima Juga terserah dia Andaikan ada Satu orang Yang dapat Petunjuk dari situ Lebih baik Daripada Motor gede Daripada Motor gede Jama MBI Tapi gak punya motor Kan gak boleh Nah sehingga Kalaupun Kita tidak bisa Memberikan jawaban Yang meyakinkan Gak usah ditanggapi Mereka nanggapi Kita gak usah nanggapi Dan memang Yang namanya setan Itu akan Selalu berusaha Untuk Menghalangi manusia Dapat hidayah Sesungguhnya Sesungguhnya Bisa tiba muncul Seperti itu Bisa jadi itu Dari bisikan Setan Pada waktu Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Menyampaikan Da'wah beliau Dan beliau Sampaikan tentang Masalah batasan Halal haram Termasuk diantaranya Bangkai Itu kan Itu kan orang-orang Kan kenapa Kenapa Sebelian kalian sendiri Kalian makan Gak adil Tuh Muhammad Coba Kok muncul Tiba-tiba Orang Kamu itu loh Kok punya alasan Gak gitu Itu dari mana Kalau gak dari Setan Dari mana Dan Tentang Sabu Munuzul Berkaitan dengan Ayat masalah Haramnya Apa Haramnya Bangkai Kemudian Mereka punya alasan Seperti itu Allah sebutkan tadi Setan Mewahyukan Kepada Walinya Untuk Mendebat Kalian Nah Bentuknya Kayak Sehingga Dia Dikasih Bisikan Setan Kasih alasan Nabi S.A.W. Berkali-kali Debat Dengan Mereka Al-Quran Mendebat Mereka Dan Mereka Nyayal Dalam Banyak Masalah Meskipun Perdebatan Itu Tidak Berimba Sampai Dalam Masalah Ketuhanan Sehingga Mereka Nyebut Ketentang Nabi Muhammad S.A.W. Aja'alal Al-Alihata Ilahan Wahidah Innah Hadalah Syai'un Ujab Apakah Muhammad Mau menjadikan Tuhan Yang banyak Itu Hanya tinggal Satu Aneh Ini Muhammad Mana boleh Disebut Aneh Karena Tuhan Yang banyak Disebut Hanya Dijadikan Satu Alasannya Cuman Satu Muhammad Aneh Tuhan Itu Harusnya Banyak Gak Boleh Cuman Satu Dan Hanya Yang penting Mereka Beralasan Untuk Saling Mempertahankan Kebatinan Allah Cukup? Baik Ada yang lain Dari KPMI Mau Menyampaikan Saran Dan Masukan Atau Masih ada Bic 2 Untuk makanannya Sudah Ada ya Ada Sate Kambing Sudah Baik Baik Demikian Yang bisa kita Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Tidak Lupa Kami Aturkan Jezakum Loh Khairan Kepada Pemilik Warung Ampiran Purwokerto Semoga Teman-teman ANB Yang lain Bisa Mampir Kesini Tapi Saya khawatir Kebelasok Harus Pakai Google Map Nanti Cari Warung Ampiran Insyaallah Disini Cukup Bagus Pemandangannya Bagus Ada Taman-tamannya Tempat Bermain Anak-anak Tahit Kemudian Wasallallah Ala Nabi Muhammadin Wa Ala My Sahbih Wasallam Waakhir Da'wan Alhamdulillahi Ubbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati